Sebanyak 49 calon menteri telah dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Senin 14 Oktober 2024. Semua yang dipanggil tersebut, menyatakan sanggup menjadi menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menjelaskah, dirinya telah cukup lama memantau para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Tidak hanya memantau, dirinya juga kerap berdiskusi dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan pada pemerintahan ke depan. Prabowo menceritakan, saat memanggil dan berbicara empat mata kepada 49 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan itu juga memberikan penekanan terkait arah kebijakan pemerintahannya ke depan. Prabowo mengatakan, pada selasa 15 Oktober 2024, dirinya masih akan memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk sesi konfirmase di Kertanegara. Beberapa nama yang akan dipanggil juga untuk posisi calon menteri karena mereka masih ada di luar kota. Prabowo sejak Senin pukul 15 WIB sampai pukul 20.30 menit WIB memanggil calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Mereka berasal dari kalangan profesional, akademisi, politikus, birokrat, tokoh agama, pejabat teras organisasi masyarakat, pejabat aktif poli, hingga ekstentara. Kekediaman pribadinya di Kertanegara untuk berbicara mengenai penugasan mereka di Kabinet Pemerintahan ke depan.